Diduga akibat supir mengantuk, kecelakaan maut terjadi di Jalan Nasional Ciawi Tasik Malaya. Selain melukai supir, seorang penumpang travel tewas akibat terjepit badan kendaraan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Nasional Ciawi Tasik Malaya selasa dini hari. Sebuah kendaraan travel bertabrakan dengan bus dari arah berlawanan. Akibatnya seorang penumpang travel bernama Johan Iryanto asal Cilacap tewas di tempat, usai tubuhnya terjepit badan minibus yang ringsek. Lima orang penumpang lain termasuk sopir alami luka ringan dan berat. Mereka terpaksa mendapat perawatan di puskes Mas Ciawi. Sementara tidak satu penumpang maupun sopir bus Budiman yang terluka. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir travel mengantuk saat berkendara di jalanan lurus. Laju minibus travel dari arah Tasik Malaya menuju Bandung, Oleng, masuk lajur kanan. Naas, dari arah berlawanan muncul bus Budiman hingga tabrakan tak terelakan. Diduga pengendara mobil Grand Max mengantuk karena lelah, mengambil jalan ke kanan. Pada waktu itu datang bus Budiman dan terjadilah kecelakaan. Dari kejadian kecelakaan tersebut, yang meninggal dunia satu, kemudian luka berat pengomodi Grand Max-nya satu, yang lain luka ringan. Keluarga korban esal Sida Rija, Cilacap menjemput sejumlah korban luka ringan untuk dibawa pulang. Rencananya rombongan yang menyewa travel ini akan berangkat ke Jakarta.